Pemirsa mulai besok bagi anda penumpang kereta komuter Jabodetabek harus mengeluarkan uang ekstra karena harga tiket telah naik. Kenaikan untuk semua tujuan sebesar 2.000 rupiah. Kenaikan ini dilakukan karena tidak adanya bantuan subsidi pemerintah yang mengancam kerugian anak perusahaan PT KAI ini. Mulai 1 Oktober besok, tarik kereta komuter Jabodetabek akan mengalami kenaikan sebesar 2.000 rupiah untuk semua tujuan. Dengan kenaikan itu, maka tarif kereta komuter dari Bogor tujuan Jakarta yang sebelumnya seharga 7.000 rupiah menjadi 9.000 rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada harga tiket dari Depok, Bekasi, dan Tangrang dengan tujuan Jakarta yang mengalami kenaikan sebesar 2.000 rupiah. Kenaikan harga tiket di tengah pelayanan KRL yang dinilai para penumpang masih buruk tentu sangat mengejutkan. Ya, sepertilah suasana di kereta komuter Jabodetabek. Saking banyaknya penumpang, keadaan ruang di gerbong ini terasa sedikit sesak dan panas. Dan hal ini juga didukung dengan keadaan peningin ruangan yang tidak bekerja maksimal. Meski merasa berat, sejumlah penumpang berharap PT KAI Komuter Jabodetabek memenuhi janjinya untuk memberikan pelayanan lebih baik setelah harga tiket dinaikan. Ya, hasilnya juga kadang ada yang mati, ada yang menyala, itu juga paling kan pakai cepat sami. Itu kan, padahal itu kan hasil kan ya. Cuma hasilnya banyak yang mati. Harapan saya atas kenaikan ya besok mungkin gerbong dapat ditambah lagi biar ntar kalau balik kerja kan kita capek juga ntar. Desek-desekan di kereta juga nggak enak dan kadang hasilnya suka mati mas. Untuk kereta memang kapasitasnya di sini, untuk gerbong sendiri yang perempuan itu memang kurang. Apalagi kita sebagai perempuan, kadang kan saya bawa anak juga, merasa untuk duduk itu kadang susah gitu ya. Sementara itu PT KAI Komuter Jabodetabek beralasan naiknya harga tiket dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan pemasukan keuangan bagi perbaikan sarana dan prasarana kereta real istri. Ini memang kita harus melakukan penyesuaian sebesar 2000 itu. Karena apa? Karena kita tidak disubsidi. Selain membeli gerbong baru, bukti perbaikan pelayanan KRL yang dijanjikan adalah menyediakan satu rangkaian kereta yang dihususkan untuk mengangkut para wanita dan anak-anak. Rangkaian kereta khusus wanita dan anak-anak ini akan mulai beroperasi 1 Oktober besok. Renat Daniel, Rizky Abadi, Jakarta